Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Riovio Dan kali ini gue bakal lanjut bermain Ark Survival Evolved di seris Omega Empire Jadi di episode kemarin itu gue udah berhasil teming Singularity Stego yang ini guys Terus satu lagi gue kemarin teming Dimensional Dodo Terus gue udah baca komenan dari kalian Kalian tuh udah pada ngasih nama di no-dino yang baru gue temen kemarin Kita bakal liat dari Dimensional Dodo nya dulu guys Untuk si Dimensional Dodo ini dia namanya adalah Pharah Dan untuk si Singularity Stego namanya adalah Stepholeo Dan seperti biasa sebelum kalian nonton video kali ini Pastikan kalian like dulu videonya Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu oke Nah jadi di episode kali ini gue bakal memulai dari Anjir ini macan gue sekarat guys Kita mulai dari nyoba Stego nya dulu deh Ini belum dicoba guys kemarin Kok dia ekornya hilang ya Kemarin kayak ada merah-merah gitu guys Kita coba nih Singularity Stego Dia agak pelan guys Kita gedein move speednya dulu kali Anjir 600 Kengebutan gak nih Semoganya kagak Kok dia ada Argentavis Talen Eh ciornis nih Oh lumayan lah guys Coba klik kiri Di kiri kiri ngekor biasa ya guys Di sini gak ada Dino apa Kok sepi banget ya Di sono semua Dino nya anjir Oke oke gak apa-apa Di sini gak ada Dino guys Gue mau ngetes damage Kita kesono kali Kita kesana aja ya guys Beta zombie parasaur Wah ada zombie guys Gue belum punya beta kabel Aduh disini agak ngelak lagi Ngerender dulu ngerender dulu guys Ayo kita coba hajar ya Disini Ini by the way Damagenya belum gue upgrade samsung Jadi gue gak tau Basic damage dari Stego ini berapa guys Kita coba 10 ribu Buset GG juga guys Apa udah keupgrade ya Gatau sih Klik kanan Klik kanan nyerang pake ekor juga guys Oh ini buat ngangkat Ngangkatnya Stego ya Buat nyangkutin Dino Ini dodo apa guys Dodo biasa Kita klik kanan Pencet C Oh pencet C Buat ngubah form Stego ini guys Gue baru inget sekarang Stego itu bisa ngubah-ngubah Apa namanya Form Yang paling ngebut yang mana Yang ini kayaknya Ini hardened Yang biasa Kayaknya sama aja deh Kalau ini heavy Yang berat ini Terus ini yang Tajem guys Coba pencet X guys Oh ini black hole-nya Gila damage-nya 16 12 ribu guys Black hole-nya terlalu GG ZX Cooldown-nya 30 detik ya tadi TRL QRO Udah gak ada pencetan lain guys Gile Black hole-nya maut guys Kita pulangin dulu Gue pick up aja lah guys Stego-nya pelan Tapi pelanan orang deh Baliknya jauh ya guys Kayak karena kita sudah Mencoba Stego-nya Sekarang gue pengen nyoba Dimensional Dodo-nya dulu deh Kemarin tuh belum dicoba guys Belum sempet Wuhh cooldown black hole-nya udah ada lagi guys Kita udah bisa black hole lagi cuy Gue mau black hole-in parasaur itu deh Atau gak usah ya Iseng guys Wah jauh banget nih rumahnya guys Kita berjalan lumayan jauh ya Menggunakan Stego Tuh Kok jadi sepi ya Dino-nya Ada kemana guys Wuhh cooldown parasaur Oh Gue black hole Wah ada yang diserang guys Hah Dimensional Dodo gue mana Oh itu Hilang tadi guys Kepental ampe sono kah Diserang sama Dilo Ini gue belum nyoba mencet X-nya kemarin guys Set Tuh berubah dimensi Ini gue gak tau dimensi apa guys Gak ada airnya guys Terus ini fungsinya apa Fungsinya buat apa guys Buat kita nyari Megalodon Atau buat kita ke air Gue gak tau fungsi X-nya si Dimensional Dodo ini guys Maksud Maksud gue tuh kayak Kalo dimensinya keubah Kita bisa ngapain gitu guys Anjir balik lagi Ke dimensi biasa Oh ada durasinya berarti guys Dan ini mendaratnya Susah banget Gak bohong guys Necromancer Wah damage kita kecil Gak berasa Kita gak kuat tarung kayaknya Gak kuat tarung guys Dodo bukan petarung Ini ada Dodo lain apa Yang terbang pake Nidodo juga agak susah guys Wah Ice Thor Megalodon Keren banget Kita parkir dulu deh Gue mau lanjut Taming-taming aja sekarang guys Kita pake Ptera aja deh Gue kalo bisa Pengen nyari Dino terbang Terus setelah tau gue tuh Di mod ini ada Dino buat Taming juga guys Itu tuh kalo gak salah Di utility deh Kita punya utility kibel gak Wah gak ada guys Kita bikin kibel dulu deh Guardian Research Abis Oh mejo berrynya Guardian sama resource Gue gak punya kan ya Kibelnya Kita cari mejo berry dulu guys Gue mau bikin Kibel-kibel yang Gue gak punya Jadi nanti keliling enak gitu loh Kita gak perlu bolak-balik lagi guys Kemarin itu bolak-balik guys Soalnya gue nemu singularity Stego kan Gue gak punya Apa namanya Ituannya Nightmare Ithral Rage Udah punya Elemental Elemental gue gak punya Kayaknya deh Oh dagingnya abis guys Cosmic juga gue harus bikin lagi Lah Utility dimana guys Oh gue gak punya utility Soul guys Gue belum pernah nemu Dino utility Oh oke oke Gapapa Gapapa guys Kibelnya udah gue Masukin semua Oke Kalo bisa nyari utility Bakal gue bunuh deh Gue bakal naik Terra guys Gue bakal Ketempat yang Lumayan Rame Dan belum gue jelajahin Oke temen-temen Disini gue nemu Dino unik Yaitu Teleporter Terizino Wah Kayak gimana tuh Teleporter guys Tapi disini Sepertinya agak berbahaya Tempatnya Tuh Ada Dino-Dino Bertarung Ada Prime Raptor Lagi Gue pengen Tem Si Terizino ini deh Torpornya berapa 17.000 Kemarin Stego Teru Torpornya berapa ya Singularity Stego Gue lupa guys Gak kena Anjir Nah Serebu Tujuh tembakan Dia harusnya pingsan Si guys Tapi masalahnya Dia nyerang kita Oke Kita hit and run Hit and run Ajo guys Dari kejauhan Torpor dia juga Lama dropnya Si Gak ada yang cepat Gak kena dong Enakan bikin Taming fan Si sebenarnya Wah Prime Lightning Raptor Lagi Kita ajar raptornya dulu Kali guys Sama ada semut Ngerangguan Ajar dulu guys Sebenarnya berapa Si Banyak guys Anjir Ke setrum Buset Setrumannya sakit banget Astaga Setrumannya terlalu sakit Guys Wah Torpornya udah turun lagi Ini pertanyaan gue Orang gue bakal mati gak ya Di hit Di cakar Terry Zino Wah Kayaknya mati sih Kalau di cakar 176 guys Kemudiannya Aduh Gue harusnya naik Saber Sabertut ya Kalau naik Sabertut Kayaknya bakal lebih mudah Guys Dia udah deket Kita hit and run aja Bisa 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 ini hit and run guys Mana dia Kalang batu guys Yah Dia menggeser Begini bisa lah Wah Diciluk gue guys Ow Minggal gue nih Jangan Jangan Kita gak boleh jauh-jauh dari Ptera guys Sumber kabur gue Adalah Ptera Gaming guys Gue males buat jebakan Sebenernya bisa sih Buat jebakan Tapi males Coba hit and run guys Bisa-bisa Cepet amat Udah nyampe sini Dia belum pake jurusnya guys Gue gak tau Telenya kayak gimana Kita bakal liat Feeling gue kayak Anforcer sih tapi Kita coba ya Tembak lagi Buset Buset Oh telenya kayak begitu guys Tiba-tiba pindah tempat Anjir Eh udah 10 ribu Torpor Ow Gue digigit Eh digigit lagi Cakar Kalo ngomong Tapi masih ngebutan Cybertooth gak sih guys Dibanding Terry Zino Padahal kalo dia ngebut Kayaknya Kita keliling Terry Zino Sudah juga deh Nah kena ya Oh kena Nambah tadi Torpor Kita muter-muternya Terus guys Sampai dia kabur Oke udah kabur Dia udah kabur guys Ntar kita kasih Atrial Kable Yah kabur lagi Aduh ada semut guys Di bawah gue Muset Tele dia Jauh 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 banget Ada bullet dropnya nih Gak kena Ah deketin Tera deh Tera Dikit lagi nih Sekali tembak Anjir Pingsan dia harusnya Makan dulu guys Tapi lagi puasa Kita malah makan daging guys Ayo Kita teming Terry Zino Kok ilang Oh ini ya Earth Lo mana Oh ini Teleporter guys GG ini pasti Hai Eh ya Pingsan dia guys Makanannya ada Atrial Kable Atrial Kable ya Atrial yang warna putih Ini gak ada Dino utility apa guys Gue butuh banget utility Dino guys Belum punya Soul nya Samsek Minion Gorgon Anjir Puset Kok not temable Disini Dino-Dino biasa guys Earth Phoenix Gue ada Phoenix Itu sekali tembak sih dia Tapi kayaknya jelek di Morphodon Darahnya kecil guys Absorbent Biasa Gak ada guys utility Ada juga pasti gue bunuh Random Gue juga penasaran ada random Tuh jurusnya ngapain Hachi Water Gully Wow Spiritual Spiritual juga ngapain ya guys Tapi gue udah gak punya Atrial Kable Jadi gak bisa nyoba Oh ini ada Colossus nih guys Yang waktu itu kita ketemu Gede banget ya Colossus Mengerikan guys Ini gak ada utility guys Disini Explosive Unstable makanannya Pasti meledak tuh Cloner Oh Cloner Oh Cloner pasti bisa jadi dua ya Crafting nah ini dia utility guys Kita bunuh Moschop dulu guys Hmm Dapet utility soul pertama gue Kita ice Alpha fire Sudah guys Gue gak nemu Dino apa-apa lagi Yaudah deh gue tem Si Terizino nya doang aja Volatile apa tuh Volatile guys Volatile tuh apa ya Gila banyak yang keren-keren dah Motor Karno Motor Karno juga Sabis kayaknya ya Tapi 12 ribu 12 ribu Ini gue tem deh Sekalian gak apa-apa kali ya Gue harus bikin timing pen nih Enaknya Hit and run Agak capek guys Oh gak harus ada tumbal Kok gak kena sih Tuh ada tumbal Tuh dia nyerangin apaan Dia nyerang apa guys Tuh Dia lagi nyerang sesuatu Gak hancur-hancur Tembing aja lah Error ini ngebug Reaktif dimorphodon Yah Dikroyok dia Mati gak nih sama dimorph Phoenix lagi Ya Allah Kayanya gak dapet nih Malah dimorphnya yang ketembak guys Pingsan Phoenix dimorph Anjir Gila Keselek air guys Gue harus balik ke sono guys Oh udah sleeping bag Oke temen-temen Gue bakal coba tem Karnonya Dia lagi ngebug tuh kayaknya Mukulin sesuatu Kita coba tem By the way Tadi Terry Zino nya Udah ketem guys Udah gue pulangin dirumah Tuh dia lagi ngebug guys Dia nyerang apaan lagi Gak kena Gak kena guys Kurang deket kayak Oke udah 8 ribu 5 ribu Dia ada kabur guys 13 ribu dia torpornya Kayaknya sekali tembak Oke Pingsan Ini raptor apa Raptor biasa guys Kita hajar aja Itu mereka nyerang apa dah Mereka nyerangin apaan Itu apaan Ini apaan guys Stone Parasor Oh mayat Stone Parasor Pantesannya mayatnya Gak bisa dilute guys Batu Zino gak bisa ngelute batu Untung aja ada ya Kita kasih elemental kibel Oke Mayat Mayat Stone Parasor Anjir Mayat batu Berarti Dino batu Bisa dijadiin tumbal Buat teming guys Ntar gue harus Liat sekitar Kita Liat-liat dulu Gak ada Dino Utility Lagi gitu guys Jarang banget dah Gue nemu Utility Dino Ini apa Water Titan Boa Gorgondimorp Hmm Disini kurang menarik ya Kayaknya kita harus Menjelajah tempat lain Gila gue dari kemana Sampai sekarang Yang gue jelajah ini Masih dikit loh Tempatnya Masih gede banget Ini map Tunguska guys Ini sungai kemarin nih Tempat tembing stego guys Oh ini banyak resource Spectral Pio Mia Set itu ada yang agresif guys Spiritual Terra Terra biasa Oke oke Cukup melihat-lihatnya deh Kita tembing Karno Terus pulang aja guys Oke temen-temen Gue rasa sampai sini dulu aja Petualangan gue di Ark Survival Evolved kali ini Di episode kali ini Gue udah berhasil Taming Water Karno Dia itu gendernya male Dan gue Taming Teleporter Terry Zino Dia gendernya female Mereka berdua belum gue Saddlein ya guys Jadi belum gue coba Kita bakal coba next episode Ini kalo dimuasain nama Silahkan komen di bawah Terus kalo menurut kalian video ini seru Jangan lupa di pincet tombol like-nya Dan jangan lupa subscribe Kalo kalian menurut di channel ini Sekian guys Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax